Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dalam Persekutuan Kul GKI Petirongan. Saya di sini, Bapak, Ibu di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama mengawali dengan satu pujian kita, berjudul Jadi Sepertimu. Bapak, Ibu di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama mengawali dengan satu pujian kita, berjumpa kembali dalam Persekutuan Kul GKI Petirongan. Dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Terima kasih. Terima kasih. Ku tahu engkau dalamku dan ku dalamku. Terima kasih. 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 Engkau dalammu, dan ku dalammu Hubah hatimu, hubah hatimu Semuji hatimu, setulus sayimu Kasihmu, Tuhan Ia menangku, sebagi tanamu Perancarkan kasihmu Duol jadimu Sepertimu Bapak Ibu, mari kita akan mengamali bersama-sama di dalam doa pembukaan kita Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini engkau masih memberikan nafas kehidupan pagi kami Kami mau bersama-sama bersekutu, kiranya Tuhan hadir dan memberkati persekutuan kami Berkati pula akan Ibu Rahel yang akan menyampaikan kebenaran tirmanmu Dan puji-pujian kami, biarlah boleh berkenan kepadamu Kami menyerahkan persekutuan pagi ini di dalam tangan kasih kemuran Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan tema Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rahel Kita akan mengangkat satu pujian Aku mau sepertimu, Yesus Bagaikan berjana, siat dibentuk Demikian hidupku di tanganmu Dengan urapan kuasa dohmu Ku ditaharui selalu Jadikannya Jadikanku alam Dalam rumah ku Inilah hidupku Di tanganku Bentuklah sturu Kehendamu Pakailah sesuai rencanamu Ku masuk batimu, Yesus Ku masuk batimu, Yesus Disempurrakan seluruh Dalam senap jalanku Ku ingatkan omamu Jadikanku Allah dalam rumahmu Bililah hidupku di tanganku Bentuklah seluruh kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku bos pertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam senap jangkuh Memuriakan namamu Ku bos pertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam senap jangkuh Memuriakan namamu Memuriakan namamu Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara Serta opak-oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Senang sekali bisa berjumpa Kembali pada hari ini Di acara persekutuan Usia lanjut Nah, kita sebelum bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Kepadamu Di dalam setiap langkah kehidupan kami Selalu ada Tuhan Dan selalu ada Di dalam sepengetahuan Tuhan Terima kasih engkau tidak pernah Meninggalkan kami Berjalan seorang diri Terima kasih engkau selalu Mendampingi dan menuntun hidup kami Kalau pada saat ini ya Tuhan Kami ingin bersama-sama Mendengarkan firmanmu Pimpinlah kami Supaya kami bisa memahaminya Dan serta melakukannya Kami ingin serahkan Waktu kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi juru selamat Kami yang hidup Amin Bapak ibu, opak-oma yang dikasih Tuhan Saya ingat Dulu ada Satu acara di televisi Judulnya Persisnya saya lupa apa Tapi saya hanya ingat sepintas Yang mau mengatakan Atau yang judulnya adalah Serupa Tapi Tak Sama Nah acara ini Ingin mencari orang-orang Yang memiliki wajah Atau yang memiliki Muka Yang hampir sama Atau yang serupa Misalkan dengan seorang tokoh agama Misalkan dengan seorang artis Nah nanti dari beberapa orang yang memiliki wajah yang sama Terhadap orang yang telah ditentukan ini Akan dipilih satu Yang paling mirip Dan biasanya Yang terpilih ini Akan mendapatkan hadiah Serupa Tapi Tak Sama Yang dipentingkan Mukanya sama Wajahnya serupa Tapi entah tingkah lakunya Entah kata-katanya Itu tidak diperhatikan Tapi yang dititik beratkan adalah Wajah Muka Yang serupa Nah Hari ini Persekutuan kita Dengan satu tema Aku ingin menjadi seperti Yesus Atau kalau boleh saya katakan Aku ingin Menjadi serupa dengan Yesus Menjadi serupa dengan Yesus Di sini berbeda dengan Apa yang saya katakan di atas tadi Di acara televisi Serupa Tapi Tak Sama Kalau Serupa dengan Yesus Bukan berarti adalah Kita mencari muka Yang sama dengan Yesus Atau wajah yang sama dengan Yesus Tetapi Serupa Atau ingin menjadi seperti Yesus Adalah Bahwa Kata-kata kita Misalkan Cara berpikir kita Cara atau hati kita Itu yang seperti Yesus Jadi Wajahnya boleh berbeda Tetapi Sikap hidupnya Perbuatannya Cara berpikirnya Atau apa yang ada di dalam hatinya Itu Serupa Dengan Yesus Karena itu Saya yakin Bapak-bapak dan ibu-ibu Opa, Oma Pasti setuju Pasti mengamini Pasti ingin Bahwa Aku Ingin Menjadi Seperti Yesus Aku Ingin Serupa dengan Tuhan Yesus Nah Bapak-bapak ibu Dan opak-oma Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Menjadi Seperti Yesus Itu tidak Secara Otomatis Tidak hanya bisa dengan kata-kata Itu harus Diupayakan Itu harus Diusahakan Nah Saya ajak semuanya Untuk membaca Alkitab Dari surat 1 Yohanes Pasal 2 Ayat 3 Sampai dengan 6 Saya akan bacakan 1 Yohanes 2 Ayat 3 Sampai dengan 6 Dan Inilah Tandanya Bahwa Kita Mengenal Allah Yaitu Jikalau Kita Menuruti Perintah Perintahnya Barang Siapa Berkata Aku Mengenal Dia Tetapi Ia Tidak Menuruti Perintahnya Ia Tidak Adalah Seorang Pendusta Dan Ia Wajib Hidup Ia Wajib Berikutnya Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada di dalam Dia Ia Wajib Hidup Hidup Tidak 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 Syih Tidak Lord Tidak Kalau seseorang tidak merasakan betapa saya dikasih Kristus, betapa saya sudah diampuni Kristus, kalau tidak bisa merasakan itu, orang ini juga akan susah untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada dia. Kalau seseorang tidak melekat kepada Kristus, tidak bisa merasakan bahwa hidup saya ini karena Kristus, karena diberkati oleh Kristus, maka orang ini juga tidak dengan mudahnya bisa membagi berkat bagi orang lain. Karena itulah salah satu syarat untuk sungguh-sungguh bisa hidup serupa dengan Yesus adalah kita hidup di dalam dia. Kita melekat kepada Yesus, kita mengenal Tuhan, kita mengalami sendiri kebaikan-kebaikan dan kasih dari Yesus itu di dalam hidup kita. Baru setelah itu, kita sungguh-sungguh bisa berusaha hidup seperti Kristus. Nah, yang bisa mengetahui dengan pasti, apakah hidup saya ini sungguh-sungguh sudah melekat, sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, yang bisa tahu itu dengan tepat adalah diri kita sendiri dan juga Tuhan. Karena itu, opak-oma, bapak-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita senantiasa membangkitkan, menumbuhkan, senantiasa berusaha, berkomitmen, untuk terus lebih mengenal Tuhan, supaya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Supaya bisa sungguh-sungguh mentaati, atau supaya kita sungguh-sungguh bisa hidup seperti Kristus. Melalui firman Tuhan, kita banyak tahu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan kalau boleh dipersingkat dengan satu kata, Yesus mengajarkan tindakan kasih. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau opa dan oma, sungguh-sungguh mengenal Kristus, dan opa-oma sanggup hidup serupa dengan Kristus, atau terus-menerus berusaha hidup seperti Kristus, maka opa-oma, bapak-ibu, dan saudara-saudara sekalian, akan menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kita. Keluarga kita pasti akan bisa merasakan, Oh, opa-oma ku ini, bicaranya halus. Oh, opa-oma ku ini, tidak gampang mengeluh. Oh, opa-oma ku ini, senantiasa mendoakan, aku sebagai cucunya atau anak menantunya. Dan pada akhirnya, opa-oma, kalau misalkan suatu ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, akan mengingat teladan-teladan yang indah itu. Dan itu benar-benar menjadikan berkat bagi keluarga, bagi orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita akan lebih menaruh respek, akan lebih menghormati, kalau kita benar-benar berusaha untuk hidup seperti Kristus. Memang semuanya itu tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Memang harus ada tekat, iya, dari diri kita. Tapi tekat itu juga disertai dengan permohonan kepada Tuhan untuk roh kudus menguatkan kita. Untuk sungguh-sungguh bisa hidup serupa dengan Kristus. Saya teringat lagu NKB 138, makin serupa dengan Kristus. Itulah doaku, itulah cita-citaku. Nah, apakah Pak Oma sudah senantiasa meminta kepada Tuhan, inilah cita-citaku Tuhan, aku ingin hidup seperti Engkau. Aku ingin hidup menjadi seperti Kristus. Sebagai penutup, saya akan menceritakan, tentunya kalau saya cerita itu adalah pengalaman sendiri ya, saya tidak cerita dari pengalaman orang lain. Saya teringat akan Mami saya, ketika Mami belum sakit, dan walaupun pada saat itu saya tidak selalu berada di samping Mami saya, tapi minimal kalau saya pas pulang ketemu Mami, ataupun melalui cerita-cerita dari saudara-saudara saya, saya melihat salah satu kebaikan yang dilakukan oleh Mami. Saya selalu melihat Mami setiap pagi hari bangun tidur, dia akan keluar, dia akan duduk di tempat itu terus, kemudian dia buka alkitab, dia baca renungan harian, lalu kadang juga mungkin menyanyi, tapi dia menyediakan waktu sejenak untuk bersaat eduh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Ketika Mami sudah mulai sakit, jalan pun agak susah, dia tetap berusaha menyediakan waktu itu, tetap berusaha untuk baca alkitab, bahkan ketika mata mungkin sudah tidak terlalu bisa lagi membaca, memakai alat untuk bisa melihat atau membaca. dan ketika Mami sudah tidak bisa apa-apa harus di tempat tidur, kami juga tetap bisa melihat kesabaran Mami menghadapi rasa sakit yang dideritanya. Dan sampai pada akhir hidupnya, kami selalu melihat kebaikan itu. dan itu terus kami kenang sampai dengan sekarang. Itu merupakan salah satu teladan yang dilakukan oleh Mami saya ketika masih ada. Semoga saja, Opa Oma juga akan terus-menerus berusaha untuk mewujudkan diri, aku ingin menjadi seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu. Sungguh untuk menjadi hidup seperti Kristus, kami harus melekat kepada Tuhan. Kami harus mengenal secara pribadi. Kami harus hidup di dalam Tuhan. Karena itu ya Papa, mampukan kami, kuatkanlah kami semuanya untuk memiliki tekat yang kuat, hidup di dalam Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melakukan perintah Tuhan atau menjadi seperti Kristus. kami serahkan keinginan kami, kami serahkan komitmen kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih pada Bula Hel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajak kepada kita untuk mau menjadi seperti Yesus. Biarlah di dalam perjalanan kita, kita mau senantiasa bergandeng erat bersama dengan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita mengamini dengan pujian. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu sekalian, kita akan berjumpa kembali di dalam Persekutuan KUL GKI Petirongan pada tanggal 11 September 2021 bersama dengan Bapak Pendeta Andrea Sukunawan dengan tema Belajar di Sekolah Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.